Intro Tivo Sigilo Rossi kembali lagi di MIRZ Point, channel yang membahas berita seputar klub Liga Italia Ais Roma dan kabar dari seri A lainnya. Di edisi ke-56 ini kita akan bahas drama transfer Gianluca Skamaka, di mana Inter Milan berhasil menikung Skamaka di saat Roma nyari sedil untuk dapat meminjam Skamaka dan munculnya nama-nama kandidat baru untuk mengisi pos lini depan Ais Roma. Setelah dikabarkan siap menerima proposal peminjaman dari Ais Roma, kini Gianluca Skamaka dikabarkan akan memilih Inter Milan alih-alih Ais Roma. Proposal Inter Milan yang ingin segera mempermanenkan jasa Skamaka membuat West Ham beralih ke proposal penilai 25 juta euro tersebut. Kini West Ham dan Inter dikabarkan akan segera menyelesaikan tahap akhir dari proses transfer tersebut. Kegagalan transfer Skamaka membuat kubu Ais Roma panik, mengingat striker lainnya Alvaro Morata juga masih jauh dari jangkauan Roma yang membutuhkan dana segar sebelum dapat membeli pemain baru hingga Roma dikaitkan dengan beberapa nama lain di pusat transfer. Nama pertama datang dari Brazil, dimana Ais Roma meminati striker muda Santos berusia 20 tahun Marcos Leonardo. Striker yang sempat diminati oleh Leje itu berhasil mencetak 6 gol dan 2 asis dari 12 laga di tahun ini. Marcos dikabarkan sudah menerima proposal dari Roma, namun Santos kini harus segera mencari striker pengganti dalam waktu yang sangat singkat mengingat bursa transfer di Brazil yang akan segera tutup pada tanggal 2 Agustus. Selain nama striker muda, Mourinho tampak ingin menyandingkan pemain junior dengan senior. Nama Marco Arnautovic lagi-lagi disebut dan dikaitkan dengan Ais Roma. Pemain dengan sisa kontrak 2 tahun tersebut tampak mungkin pindah ke Ais Roma dengan memasukkan Solbaken dalam transfer striker Austria bergaji 2,5 juta euro tersebut. Masih dari nama kandidat striker senior, ex-striker Inter Milan dan Udinese Alexis Sanchez diminta oleh Mourinho. Striker yang berhasil mencetak 18 gol di 44 pertandingan di Liga Perancis musim lalu itu kini berstatus bebas transfer. Dengan kegalaan Roma mendapatkan jasa striker baru hingga saat ini, kemungkinan kontak akan segera terjalin antara Roma dan pihak Alexis. Satu laman lagi yang dikaitkan dengan Ais Roma adalah nama striker muda Argentina Lucas Beltran. Sebelumnya Milan dan Fiorentina juga mengincar nama striker berikut. Meski River Plate masih memasang harga yang cukup mahal untuk striker yang musim lalu berhasil mencetak 12 gol dan 5 asis di Liga Argentina. Sekian untuk video tentang perubahan striker baru Ais Roma kali ini. Komen untuk berikan pendapat anda tentang aktivitas transfer Ais Roma. Subscribe untuk mendapatkan berita seputar Ais Roma lainnya, Forza Roma. Terima kasih telah menonton!